Pemirsa pembangunan flyover cakung Jakarta Timur kini sudah memasuki tahap akhir, namun belum bisa digunakan untuk masyarakat umum. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Putri Amanda bersama Juru Kamera Feriska Emanuel dan Henki Herianto. Amanda, bagaimana progres pembangunan flyover cakung saat ini dan kapan mulai beroperasi? Yang kita untuk saat ini progres konstruksi dari flyover cakung yang berlokasi di Jakarta Timur sudah hampir rampung, ataupun jika dipresentasikan sudah mencapai 97 persen. Hingga kini untuk pembangunan struktur jalan dari arah cakung menuju ke duran sawit ataupun arah sebaliknya ini sudah terpasang secara keseluruhan, namun memang masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki yang kita seperti flyover di bagian bawah. Untuk saat ini, sebenarnya untuk flyover cakung sendiri sudah hampir rampung, namun masih belum diresmikan oleh Pemprov DKI Jakarta ataupun masyarakat masih belum boleh mengakses dari flyover cakung karena masih belum masuk ke tahap uji coba. Jadi untuk fokus utama dibuatnya flyover cakung ini adalah untuk mengurai kepadatan yang kerap terjadi karena berlintasan langsung dengan rata-rata api serta untuk menekan angka kecelakaan yang juga kerap terjadi di kawasan ini, Anggita. Nah, kalau dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta sendiri juga menyatakan sebenarnya untuk pembangunan dari flyover cakung ini sempat mengalami kendala dikarenakan pembebasan lahan, namun Dinas Bina Marga DKI Jakarta menegaskan untuk saat ini secara seluruh kendala ini juga sudah diselesaikan secara baik. Anggita. Ya, Amanda. Lalu apa saja fasilitas yang ada di flyover cakung Jakarta Timur itu? Ya, Anggita untuk fasilitasnya di flyover cakung sendiri merupakan akses jalan dari arah gerai sawit menuju cakung ataupun arah sebalik yang menggunakan jalan layang. Anggita meskipun memang hingga saat ini masih belum diresmikan oleh Pemprov DKI Jakarta, namun beberapa waktunya lalu memang sempat ada masyarakat yang masih membandel begitu untuk melintasi kawasan di flyover cakung karena masih belum tahap uji coba ini sangat membahayakan. Dan kalau untuk infrastruktur pembangunan dari flyover cakung sendiri ini merupakan salah satu dari tiga proyek yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta di tahun 2020 seperti ada flyover tapal kuda di Lenteng Agung dan juga flyover Tanjung Barat serta ada underpaster net yang juga akan diresmikan pada tahun ini, Anggita. Dan kalau mengenai bicara biaya sendiri menelan hingga 112 miliar rupiah untuk panjang dari flyover cakung sendiri mencapai 1,5 kilometer. Jadi diharapkan Anggita untuk flyover cakung sendiri bisa segera diresmikan oleh Pemprov DKI Jakarta agar masyarakat bisa mengakses flyover cakung dan juga menghindari kepadatan serta menekan angka kematian yang juga kerap terjadi di kawasan ini. Untuk target awalnya sebenarnya bisa diresmikan oleh Pemprov DKI Jakarta pada Mei 2021 mendatang. Sementara demikian, Anggita kembalikan ada di studio. Baik Amanda, terima kasih atas informasinya. Pemirsa itu tadi laporan dari rekan Putri Amanda bersama Juru Kamera Feriska Emanuel dan Henki Haryanto langsung pagi ini.